Intro Balik lagi di Ibu Pintar Sekarang mereka berada di Kid City Transmart Mereka akan seru-seru bermain disini Kita lihat yuk Wah seru banget ya Lihat mereka naik wahannya Yuyo Shui ini Hahaha Lihat Ibu Pintar Bapak Natali sampai-sampai mual dan pusing tuh Pusing Kalau tante lihat ke bawah bisa muntah Harus tutup mata biar gak muntah Jadi tante harus gimana ini? Cuman tutup mata dan teriak Emang umur gak bisa bohong ya Ibu Pintar ya Hahaha Ibu Pintar wahannya kita mau main Let's swing Yo Ya kita siap Bapak gak siap Oh lagi kencang Kakaknya tadi gelap-gelap Wah bohong orang ini Wah kakak Uli biar takutnya ya Ibu Pintar Berani banget loh Hahaha Bapak Bini kalah nih sama kakak Uli Ya biar tau gak pusing Biar gak pusing Ya Tapi babak takut loh Hahaha Oke Tadi gak sayang mas Aku suka mas Setelah mereka bermain di Kid City Mereka akan lanjut belanja nih di Transmart Untuk mencari sayur, buah dan bumbu dapur Oke Ibu Pintar sekarang aku sudah bersama Papa Benny dan Mama Sanya Nah kali ini aku mau kasih tips and trips buat ibu-ibu yang lagi nonton di rumah Gimana sih cara memotong buah-buahan sama sayur-sayuran Oke kak Benny pertama-tama yang mana dulu kak Sayur pertama yaitu bawang bombay Pertama-tama belah bawang bombay menjadi dua bagian Dan jangan membuang bagian akarnya ya Setelah itu iris lurus dan jangan sampai mengenai akarnya ya Ibu Pintar Ini berguna agar tidak berantakan saat memotong Jika sudah diiris potong kembali menjadi dua bagian secara horizontal Dan iris-iris kembali deh seperti dadu Nah teknik ini membuat ibu pintar di dapur tidak berantakan saat memotong bawang bombay Selanjutnya sayur paprika Ada teknik unik nih dari Papa Benny Kalau ibu pintar mau membuang tangkainya jangan dipotong ya Tinggal didorong ke dalam menggunakan jari Lalu kemudian tarik seperti ini Nah biasanya ada bagian putih di dalam paprika yang harus dibuang seperti ini Caranya mudah banget loh Ibu pintar bisa potong bagian paprika sesuai garis bentuk lain paprikanya ya seperti ini Nah jadi deh tinggal potong-potong sesuai selera ibu pintar di rumah Teknik terakhir yaitu memotong buah semangka dengan bentuk kipas Pertama kupas kulit semangka Lalu belah menjadi dua bagian Nah ini dia cara agar membentuk seperti kipas Ibu pintar iris tipis bagian atas seperti ini Lalu kanan dan kiri juga ya Setelah sudah potong sesuai ukuran yang ibu pintar mau Jadi deh semangka bentuk kipas ala-ala Hotel Bintang 5 Wah tips dan triknya sangat bermanfaat sekali ya ibu pintar Bisa dicontoh di rumah nih Jangan lupa saksikan terus ibu pintar jam 10.30 hanya di Trust TV Karena ibu yang pintar pasti selalu nonton ibu pintar Sampai jumpa